Sidang perdana tersangka Andi Desviandi dalam perkara pemberi swab ke Rektor Unila non-aktif Karomani akan digelar pada Rabu 9 November 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sidang akan digelar tanpa pengamanan khusus, hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Deddy Wijaya Susanto. Sidang akan digelar seperti sidang korupsi pada umumnya tanpa pengamanan khusus, yang hanya melibatkan keamanan pengadilan. Meski demikian apabila ada permintaan pengamanan khusus maka hal tersebut bisa saja dilaksanakan. Deddy menyampaikan dalam sidang ini pihaknya lebih mengutamakan sejumlah fasilitas seperti peralatan mikrofon, audio visual dan videotron yang memang sudah disediakan di ruang sidang. Rencananya sidang akan digelar di ruang Garuda. Dan kami juga nunggu kalau informasi selanjutnya kalau ada permintaan baik dari jaksa maupun hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk mengantisipasi perkara ini yang membutuhkan pengamanan khusus tersebut. Namun yang saya tegaskan sampai saat ini belum ada pengamanan khusus. Diketahui perkara Andi Desviandi ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang di mana sidang akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Arya Veronica sementara dua hakim anggota yaitu Charles Hollidi serta Edi Purbanus. Andi Desviandi selaku pemberi swab disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Roy Diskursus Network melaporkan.